Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah mampu menghadapi terpaan krisis di berbagai tantangan di seluruh sektor akibat krisis multidimensi atau The Perfect Storm dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Melalui sinergi dan kinerja yang responsif serta bersatunya seluruh elemen bangsa, hidup dan penghidupan seluruh masyarakat serta ketahanan bangsa ini dapat kita jaga bersama. Bahkan mampu memantik percepatan pemulihan kondisi bangsa di berbagai sektor. Saat ini bangsa Indonesia tidak hanya tangguh dalam pemulihan stabilitas ekonomi nasional, namun juga menjadi harapan bagi kancah global menyuarakan kepentingan negara berkembang serta ikut mengakselerasi pemulihan kondisi perekonomian dunia. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar dapat terus meningkatkan tekad untuk menghadapi berbagai tantangan melalui penguatan implementasi nilai luhur bangsa. Dalam Pancasira, Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini telah terbukti mempersatukan serta menuntun kita semua untuk bisa pulih dari semua tekanan dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebagai bangsa yang besar, kita perlu menyadari bahwa pemerdekaan diperoleh bukan dengan jalan yang mudah, melainkan diwarnai dengan pengorbanan diplomasi para pejuang bangsa. Dengan keyakinan yang kuat, kita semua akan mampu membawa bangsa ini untuk terus tumbuh lebih baik, mengisi kemerdekaan, guna mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Dirkahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih telah menonton!